Hai Halo sobat film Hai sudah forget the next main gimana kabarnya Oh yes kali ini gua mau merangkum film yang berjudul Waterhouse yang dirilis tahun 2007 lalu jadi film itu bakal menceritakan dimana ada seorang anak yang menemukan sebuah telur makhluk yang telah lama punah dan mocha ini pun berhasil menghidupkan makhluk itu kembali Oke mungkin kalian akan apa-apa penasaran gimana sih cerita selanjutnya kita masuk ke ceritanya aja guys film berlatar di Skotlandia pada tahun 1942 dalam masa perang dunia kedua dan di sini di sini ada seorang anak yang bernama Angus McMorrow dan di sini siangus ini sedang mengumpulkan kerang di pinggir pantai dan tanpa sengaja dia pun menemukan sebuah batu yang cukup aneh lalu galamat setelah itu sibuk pun datang dan menyuruhnya untuk pulang dan di sini diceritakan si Angus ini seorang anak yang takut dengan air dan dia pun tidak bisa berenang dan di sini juga diceritakan dia juga sangat menindukan ayahnya yang telah gugur dalam medan perang namun di sini si Angus berharap kalau ayahnya masih hidup dan berharap suatu saat nanti dia bisa pulang ke rumahnya lalu di sini si Angus pun kemudian membersihkan batu yang ditemukannya tadi dan di sini dia pun sangat kaget karena warna batu itu sangatlah indah dan di sini si Angus pun tidak menyadari kalau yang ditemukan itu bukanlah batu melainkan sebuah telur yang sangat besar lalu sekat cerita malam pun tiba di sini si Angus pun mendengar suara pekikan dari gudang ayahnya dan dia pun langsung pergi ke sana dan begitu sampai dia pun sangat kaget karena melihat batu yang ditemukannya telah pecah ya di sini bisa disipulkan kalau turun itu sudah menetas lalu di sini si Angus pun mendengar suara pekikan lagi dan dia pun mencari dari mana suara itu berasal dan sampai pada akhirnya dia pun menemukan hewan aneh lucu tapi sedikit menyeramkan dan di sini seorang itu pun tidak mau didekati oleh si Angus lalu di sini si Angus pun pergi ke dapur untuk mengambil kentang untuk memberinya makan dan ternyata hewan itu suka sama kentang itu dan akhirnya hewan itu pun mau didekati oleh si Angus lalu di sini seanggut melihat buka di hewan itu dan dia pun langsung segera mengobatinya lalu keesokan harinya sekopong tentara pun datang ke rumah si Angus dan dia pun merasa senang karena berpikir kalau ayahnya pulang ke rumahnya lalu di sini si ibu dan se kakak pun yang bernama Christy segera melihat dari jendela kamar si Angus lalu dalam mesra itu mereka pun keluar dari rumahnya lalu di sini seorang kapten yang mana Hamilton langsung menemui si ibu dan di sini sekapten pun mengatakan kalau mereka di sana akan mendirikan sebuah kem sebagai benteng pertahanan dari Jerman dan di sini karena rumah ini milik Tuan Kilin mereka pun tidak punya pilihan lagi kecuali menerimanya kemudian di sini si Angus pun mencari buku di perpustakaan dan segera pergi ke gudang ayahnya kemudian dia pun melihat makhluk peliharaan yang telah makan sembarangan karena dia lapar dan melihat hal itu si Angus pun langsung pergi ke dapur dan ia pun langsung dikagetkan oleh anjing milik si Koki dari pasukan yang ada di rumahnya dan di sini si Koki juga bilang kalau si Angus ini tidak boleh masuk dan mengambil makanan dan dengan terpaksa si Angus pun langsung berpura-pura untuk membuat sampah lalu sampai itu langsung diberikan kepada hewan peliharaannya dan di sini si Angus pun menamai hewan ini bernama si Crusoe dan dia juga mencari impot tentang si Crusoe di dalam buku tapi dia tidak menemukannya dan di sini si Angus pun sering melamunkan ayahnya dan tanpa disadari si Crusoe pun sudah makan habis sampah yang dibawahnya kemudian dia pun melihat tubuh si Crusoe telah kering lalu dia pun segera memberinya air dan gak diduga si Crusoe ini suka sama air itu lalu di tempat lain Kapten Hamilton melakukan persiapan untuk membuat benteng pertahanan dalam upaya melawan pasukan Jerman lalu keesokan harinya si ibu pun pergi ke gudang dan ia pun menemukan banyak sekali barang-barang peninggalan dari suaminya dan ia pun mengerti kalau anaknya masih belum bisa menerima kepergian dari ayahnya lalu di sini juga tiba-tiba datang seorang pekerja yang bernama Louis Mowbray dan di sini si ibu pun langsung meminta si Louis untuk membersihkan gunang itu agar dia bisa menempatinya dan begitu melihat Louis sedang bersih-bersih si Angus pun merasa tidak senang dengan hal itu dan ia juga mengkhawatirkan si Crusoe namun si Crusoe tidak ada di sana dan si Angus pun mencarinya sampai malam hari tapi ternyata si Crusoe ini ada di dalam rumah dan di sini anjing milik si Koki pun mengejarnya dan beruntungnya anjing itu diikat dan si Crusoe pun berhasil kabur dari tempat itu lalu sekat cerita si Kakak pun mau mandi dan ia pun dikejutkan oleh Crusoe yang berada di sana dan di sini si Angus yang mendengar teriakan dari si Kakak langsung mendatanginya lalu dia juga berusaha menjelaskan dan meminta si Kakak untuk tidak menceritakan hal ini kepada si ibu dan di sini si Kakak pun setuju akan hal itu lalu keesokan harinya si ibu pun memberikan baju bekas milik suaminya kepada si Louis dan dia juga mengatakan kalau kamar mandi di rumahnya telah rusak lalu di sini selesai pun bilang kalau dia akan segera memperbaikinya lalu di dalam si Angus dan si Kakak sedang bermain sama si Crusoe dan mereka pun dikejutkan dengan datanya si Louis yang akan memperbaiki kamar mandi itu dan di sini mereka berdua pun berusaha menyembunyikan si Crusoe tapi di sini selesai tetap melihat si Crusoe dan sini selesai sangat kaget karena melihat hewan perubah itu dan di sini selesai bilang kalau dia berasal dari sebuah telur dan tidak berbahaya dari sini di sini selesai mengatakan kalau Crusoe ini adalah kuda air dan menurut tergena bahasa Celtic hanya akan ada satu kuda air yang hidup di dunia dan ketika kuda air ini tua dia akan menyimpan telurnya dan dia pun akan mati dan scrusoe ini memiliki kelamin ganda lalu gak lama kemudian sibuk pun datang ke sana dan disini selesai menolong mereka untuk menyembunyikan hewan itu dari sibuk kemudian disini sibuk bertemu dengan skaten dan kapten akan mengadakan makan malam sebagai ucapan terima kasih kepada sibuk karena sudah menerima pasukannya dan disini sibuk pun sangat senang akan melakukan hal itu lalu di tempat lain si Angus meninggalkan scrusoe dengan pintu terbuka dan dia pun segera keluar dari tempat itu tapi disini tiba-tiba anji skogipun lagi-lagi mengejar scrusoe dan scrusoe yang ketakutan berusaha untuk kabur dan menyelamatkan dirinya dan mereka pun membuat keributan dan juga merusak barang-barang yang ada di sana lalu disini sirius pun berusaha menangkap mereka sampai pada akhirnya mereka pun masuk ke tempat makan malam dan juga membuat kerusakan di sana dari sini si krusoe pun akhirnya berhasil kabur dan ia pun bersembunyi di sebuah kolam dan di sini dia pun merasa senang karena melihat banyak sekali ikan kolam itu dan di sini si Louis yang berusaha menangkap mereka tadi malah ditugur sama si ibu dan juga si kapten dan akhirnya si Louis pun dimarahi oleh si kapten lalu segera cerita pagi harinya Louis menemukan krusoe yang semakin besar lalu disini si Angus dan selesai memindahkan scrusoe ke sebuah danau agar dia bisa hidup lebih baik dan disini si Angus merasa sedih tapi dia tidak punya pilihan lain lalu begitu kembali skapten pun segera menunggu si Louis dan meminta selesai untuk menjauh si Angus karena disini skapten ini berpikir kalau si Louis ini memberikan pengaruh buruk terhadap si Angus lalu segera cerita setelah beberapa hari di danau scrusoe ini sering menunjukkan dirinya kepada nelayan yang sedang memancing di danau itu dan disini scrusoe pun menarik pancing nelayan itu sampai kapannya terseret oleh scrusoe dan dengan terpaksa mereka pun memutuskan tali pancingnya lalu di tempat lain kapten selam mengejarkan kedisiplinan kepada si Angus walaupun hal itu terlihat seperti sebuah penyiksaan dan karena nggak tahan akhirnya si Angus scrusoe pun kabur dari tempat itu lalu dia pun berlari ke danau untuk mencari si Crusoe dan setelah cukup lama mencari dan gogorowakan di tempat itu akhirnya scrusoe pun muncul dengan tubuh yang sangat besar lalu disini scrusoe pun membawa si Angus di pundaknya dan mereka pun berenang dan menyelam bersama dan menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan dan disini si Angus yang fobia terhadap air akhirnya bisa sembuh dari rasa takutnya namun disini sayangnya tanpa sengaja skoki dan juga anjingnya melihat si Crusoe di tempat itu lalu siapanya di rumah si Angus pun menceritakan kepada kakak dan juga si Louis hal yang menyenangkan yang dialaminya tadi dan ditempat lain juga nelayan juga menceritakan apa yang mereka lihat di danau itu lalu keesokan harinya untuk membuat si ibu terkesan skap tetap membuat si Angus si ibu dan juga si kakak untuk melihat latihan perang dan disini sangus pun mengatakan kepada si ibu kalau di danau itu ada kuda air dan nantinya dia bisa terluka tapi disini si ibu tidak mendengarkannya lalu satu persatu bom pun mulai diledakkan dan menghantam danau itu dan disini skrusoe pun ketakutan dalam air dan disini beruntungnya si Angus pun berhasil menghentikan mereka lalu di tempat lain reporter semuat foto berita palsu tentang si Crusoe dan akhirnya Scrusoe pun viral dimana-mana lalu sekat cerita si Angus dan juga si Louis berusaha memindahkan Scrusoe ke tempat yang lebih aman tapi setelah dipanggil tiba-tiba iya Scrusoe pun datang dengan keadaan yang sangat marah karena dia masih teringat dengan ledakan yang terjadi sebelumnya kemudian disini Skokie dan temen-temennya berusaha memburu dan mencari si Crusoe dan di sini Scrusoe pun mendatangi anjing Skokie yang sedang menggonggong dan karena anjing ini selalu balaga akhirnya Scrusoe pun langsung memakan anjing itu lalu disini Scrusoe pun langsung menyerang kapal para tentara dan setelah pun berusaha untuk meminta bantuan dengan mengatakan kalau mereka sedang diserang dan melaporkannya kepada skapten dan disini skapten yang mengira kalau mereka sedang diserang oleh kapal Jerman dia pun menyuruh anak buahnya untuk berbalik menyerang dan disini si ibu dan skapten berusaha mencari si Angus dan di sini Scrusoe yang marah mencoba menyerang si Koki namun disini si Angus berusaha menolongnya dan sampai pada akhirnya si Angus pun harus terjatuh lalu disini Scrusoe pun mulai tersadar dan ia pun langsung menolong si Angus dan gak lama setelah itu skapten si ibu pun datang ke tempat itu dan disini si ibu pun berpikir kalau si Angus ini berbohong soal kode ID yang dikatakannya dan sampai pada akhirnya Scrusoe pun muncul di hadapan mereka dan mereka pun terkejut dan tidak percaya akan hal itu dan ketika situasi sudah aman tiba-tiba bom kembali diledakkan dan disini Scrusoe pun kembali ketakutan dan disini si Angus pun berusaha menolong Scrusoe untuk keluar dari danau itu dan ia pun akan menuju lautan dan kapten memerintahkan anak buahnya untuk berhenti tapi radionnya tidak berfungsi dan di tempat lain para telar di sana berpikir kalau mereka ini sedang diselam oleh kapal selam pasukan Jerman dan disini si Angus pun masih bersama Scrusoe lalu disini Scrapten dan yang lainnya menyusul mereka mereka dari belakang dan begitu mereka sampai tiba-tiba pasukan tetap itu menaikkan sebuah jaring dan disini Scrusoe pun tidak bisa menyeberang lalu disini Saus meminta Scrusoe untuk berpemintaan dan meminta Scrusoe untuk bersembunyi di dalam danau namun Scrusoe kembali menyelam dan berenang dengan cepat untuk melompati jaring itu dan dengan sekolah tenaga Scrusoe pun berhasil lompat dan pergi ke laut lepas dan disini si Angus pun sangat sedih karena harus berpisah dengan si Scrusoe tapi dia juga merasa senang karena Scrusoe ini berhasil selamat dan hingga pada akhirnya dia pun tidak pernah bertemu lagi dengan Scrusoe dan cerita pun mamat selamat menikmati